Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang Halo semuanya suatu serandek minggu ini saya tidak di studio karena minggu ini temanya back to school jadi saya mau grab back salah satu toko laptopnya hnd komputer yang ada di salah satu pusat pembelanjaan dimo jadi tonton terus video ini karena banyak informasi dari darah sumber yang sangat mantap karena temanya back to school saya ambil tas sekolah aku dulu oke hai hai cari laptop apa? silahkan bagi ada promo, silahkan singgaki, singgaki, singgaki ya teman-teman, semuanya saya HND sekarang saya sudah bersama Koko Jerry salah satu karyawan yang menjaga toko di HND komputer yang ada di mall ini Koko Jerry, minta maaf ganggu waktunya ini apalagi toko lagi rame teman-teman bisa lihat tokonya di belakang lagi rame-rame ya beginilah kondisi HND komputer setiap weekend Alhamdulillah pasti rame karena sudah dipercaya Koko Jerry, ini kan minggu ini banyak sekali orang tua murid atau yang siswa-siswa yang sudah kembali ke sekolah jadi banyak para orang tua murid itu bingung mau cari laptop sekolah laptop untuk anak sekolahnya jadi dia bingung mau cari spek bagaimana harus dari keluarkan uang berapa yang minimal atau maksimalnya harga berapa jadi itu maksud saya kesini untuk mewakili para orang tua murid untuk cari referensi laptop-laptop yang mungkin cocok sama anak-anaknya di minggu-minggu ini laptop-laptop dengan spek apa yang banyak laku untuk anak sekolah kira-kira dari harga berapa sampai harga berapa kalau untuk spek yang sering laku itu di harga 3 jutaan ke atas 5 jutaan ke bawah untuk anak sekolah spek-speknya kalau di Intel itu di Intel Sleron ada budget lebih di Intel Core i3 kalau di seri AMD itu AMD 4 atau paling tinggi itu biasa untuk anak sekolah Reson 3 biasanya iya terus dari Koko Jari sendiri atau dari beberapa karyawan HND komputer yang ada di mall ini spek yang paling banyak direkomendasikan itu untuk ke anak-anak sekolah spek-spek yang seperti apa Koko Jari? yang paling banyak direkomendasikan di minggu terakhir ini? kalau yang kalau prosesor kan relatif maksudnya dilihat dari budgetnya juga user tapi kalau bisa kita rekomendasikan yang memakai SSD supaya untuk membantu anak sekolah untuk berkegiatan seperti semacam online school meeting segala macam soal SSD jadi di SSD juga ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari tante-tante yang ada di lorong-lorong ada yang SMSK ada yang WA ada yang telpon ada yang tag Instagram ada tag Twitter banyak sekali jadi kenapa sekarang banyak tokoh-tokoh komputer itu yang merekomendasikan pakai SSD sedangkan dari segi kapasitas lebih kecil daripada hard disk jadi kenapa harus kita sekarang pakai laptop yang pakai SSD? oke tunggu dulu saya ambil contoh barangnya oh ada contoh barangnya? iya supaya lebih jelas siap-siap-siap silahkan Koko Jari jadi begitu Pak itu yang nanya disini belanya guys langsung diambilkan contoh gambarnya langsung banyak display unitnya jadi sebentar Koko Jari sudah ambilkan disini pelayanan harus nomor 1 jadi user saat berdatang tanya nanti dilayani dengan baik sama kalian-kalauannya HND atau apa emang Koko Jari sudah bawa ini dia salah satu merek merek apa ini Koko Jari? merek Lenovo S145 bisa dijelaskan detail speknya dan spesifikasinya dia Intel Sleron RAM-nya 4GB SSD sudah 256GB ukuran layar 14 inci sudah Windows 10 original plus Office original 2019 Omen Student banyak pertanyaan juga dari para orang tua di social media tuh apa keuntungannya kita pakai Windows original sama Office original? keuntungannya kalau Windows original itu Windows original dibandingkan Windows trial yang di install kan itu Windows original bisa di update jadi aman untuk maksudnya dia kan sekalian update juga dengan antivirus bawaannya namanya Windows Defender jadi dia juga sekalian juga di updateannya itu dia sekalian juga memperbaiki bug-bug atau software-software yang memiliki yang semacam yang tidak bisa terbuka kayak semacam kameranya yang tidak bisa terbuka atau USB yang tidak bisa terbaca itu memang memerlukan updatean Windows untuk mengatasi kendala seperti itu kalau di Office-nya sendiri apa kegunaannya kalau dipakai Office original? gunanya Office original kurang lebih hampir sama dengan Windows dia juga bisa di update dibandingkan Office-Office trial baru kalau Office original yang 2019 Home and Student ini dia sudah permanen iya jadi dan seperti trial dia kan cuma berbatas mungkin sekitar sebulan dua bulan kalau ini sudah permanen iya jadi begitu teman-teman smart user and day jadi tadi Koko Jaris sudah bilang bahwa kegunaannya SSD itu lebih cepat daripada Ardis sangat disarankan sekali untuk para orang tua atau teman-teman yang sudah masuk sekolah itu sangat disarankan beli laptop yang sudah pakai SSD karena perbedaan kecepatan performanya sudah sangat jauh sekali ya terus kegunaannya juga tadi kegunaannya Windows original dan Office original Koko Jaris sudah jelas terus tadi Koko Jaris juga sudah mention atau sudah sebut ada di Windows original di Windows asli itu sudah ada bawaan Windows aslinya yaitu Windows Defender tapi ngomong-ngomong soal antivirus ini Koko Jaris kan di HND komputer juga ada jual antivirus terpisah seperti McAfee sama Kaspersky kira-kira perbedaan dasarnya yang bisa yang paling gampang dicerna sama penonton ini itu kira-kira perbedaan dasarnya untuk antivirus yang beli terpisah sama Windows Defender itu apa? ya kalau Windows Defender itu dia dia cuma bisa scan offline iya cuma bisa scan hard disk SSD atau flash disk semacam itu berbeda dengan Kaspersky dengan McAfee dia keunggulannya dia memiliki fitur internet security jadi aman untuk pada saat browsing atau download-download aplikasi kan selama ini kan namanya banyak aplikasi-aplikasi juga yang aplikasi jebakan begitu situs-situs jebakan yang mengandung virus itu kalau Kaspersky dengan McAfee dia otomatis block jadi aman jadi pemakaian antivirus original ini apakah sama seperti Windows satu kali aktifasi itu dipakai selamanya atau ada term waktu yang berbeda-beda ada range waktu yang berbeda-beda iya ada yang satu tahun ada yang dua tahun ada yang dua device ada yang tiga device dalam satu tahun macam-macam range harganya apa kira-kira ini untuk orang tua atau siswa-siswa apakah ini sepadan beli antivirus itu dengan harga seperti itu dengan fungsi seperti itu kira-kira harganya sekitaran berapa untuk antivirus itu kalau saya sih menurut saya sepadan karena kan dia kalau di bilang range harganya dia sekitar 200-300an iya baru aman aman juga karena kan laptop itu garansinya cuma hardware kalau software tidak garansi iya jadi teman-teman saya sudah jelaskan lagi soal antivirus jadi sangat disarankan juga untuk beli antivirus terpisah jadi kita tidak berharap sama Windows Defender juga yang banyak terus koko jari kita kembali lagi ke laptop sudah bahas tadi software sudah banyak jadi sangat terima kasih informasinya sangat penting terus sekarang laptop-laptop sekarang juga kalau saya perhatikan ini lebih tipis lebih ringan dari segi bahwa kemana-mana sangat membantu karena lebih ringan tapi ada beberapa colokan-colokan ini koko jari dan ada beberapa device yang hilang disini seperti optical disk drive atau DVD RW colokan VGA sama langkar kira-kira itu meras kira-kira sebagai karyawan atau sebagai customer itu akan merasa kehilangan atau bagaimana koko jari sebenarnya sudah beda sih selainnya kan ini sudah zaman kekinian begitu sekarang semua orang serba praktis serba ringan serba desainnya lebih makanya kenapa disk drive-nya optical disk drive-nya itu dikasih hilang supaya tampilannya bisa lebih tipis lebih bagus dan juga orang bawa juga segi mobilitas dia lebih bagus juga lebih ringan ya kalau dari segi kenapa kecolokan VGA-nya dia dihilangkan juga kebanyakan HDMI karena kan sekarang sekarang kan proyektor-proyektor atau monitor itu kebanyakan pakai colokan HDMI sekarang baru kualitasnya juga HDMI gambarnya lebih bagus dan sudah mendukung audio beda dengan yang VGA cuma visual saja yang diperlihatkan ya terus koko jari kalau masalah kira-kira kalau masalah siswa-siswa atau para pekerja kantor ini koko jari kan masih banyak yang berpikir teknologi lama ini masih ada beberapa mungkin sudah tidak banyak tapi masih ada beberapa orang masih berpikir teknologi lama bagaimana kira-kira kalau mereka masih butuhkan itu DVD RW colokan VGA atau LAN card atau colokan LAN bagaimana ada tidak solusi kira-kira oh iya tetap ada solusi di hari ini selalu ada solusinya iya iya kita kalau mempunyai contoh dia butuh colokan VGA kan dia kan biasa ada user punya proyektor lama begitu dan harus mengharuskan dia memakai colokan VGA kita ada converter HDMI to VGA iya kalau masih mau pakai LAN memang butuh sekali pakai LAN kita ada converter juga USB ke LAN kalau mau pakai DVD kita ada juga jual DVD eksternal iya jadi betul betul kata koko jari jadi di HND semua ada solusinya semua yang hilang pasti ada solusinya tidak seperti mantan pacar kalau sudah hilang hilang kalau di sini alat-alat kalau masih ada hilang masih ada solusi penggantinya terus koko jari ini lagi banyak juga bertanya soal colokan USB yang semakin berkurang di laptop laptop sekarang kenapa dikurangi dan juga ada solokan baru ini kayak charge HP kayak charge HP tipe C apa fungsinya itu di laptop koko jari sama bisa dijelaskan sedikit soal USB yang terbaru teknologi USB yang terbaru kalau USB Type-C bedanya dengan USB yang sebelumnya dia transfer datanya lebih cepat iya sama lebih reversible jadi bisa dibolak-balik iya bedanya dengan USB yang lama baru ada namanya USB Type-C Thunderball itu teknologinya lebih canggih lagi iya dia bisa digunakan sebagai converter untuk monitor yang beresolusi 4K iya sama ada beberapa laptop kan dia pakai charge sudah pakai mendukung USB Thunderball jadi pengisian dayanya lebih cepat juga iya kalau konektivitas Type-C untuk sebagai kabel ke display atau ke monitor atau ke projector itu apakah di HND ada jual juga yang kabel koneksi dari Type-C ke HDMI sudah pasti ada iya semua ada di HND apa yang tidak ada di HND ini Koko Jari apa yang tidak ada di HND yang tidak ada paling aduh pokoknya ada semua untuk kebutuhan IT ya iya kalau kebutuhan IT semua ada yang tidak ada itu Soko Lombang Adam oh iya pasti terus Koko Jari kan tadi saya bilang dari awal ini kan saya tujuannya ke sini itu untuk cari referensi laptop untuk anak sekolah nah sekarang di anak sekolah sendiri itu kan dibagi dua kata pemerintah kalau yang daerahnya sudah zona hijau bisa masuk sekolah tergantung dari kebijakan sekolah masing-masing terus juga masih ada yang masih sekolah di rumah atau homeschooling itu kan semua pakai aplikasi aplikasi-aplikasi meeting aplikasi meeting atau classroom itu ada beberapa software yang mendukung untuk untuk homeschooling itu Koko Jari oh iya ada seperti kayak Zoom Microsoft Teams sama Google Meet yang aplikasi itu yang Koko Jari tadi bilang apakah ada minimum minimum spek yang diharuskan untuk menginstall aplikasi itu untuk spek yang sekarang sih semua mendukung untuk menginstall aplikasi tersebut terus kemarin dia ada beberapa juga ibu-ibu sama om-om bapak-bapak itu banyak juga tek-tek setelah mereka beli laptop itu mau homeschooling atau mau pakai Zoom itu banyak kameranya tidak berfungsi sama mic-nya tidak berfungsi masalahnya ada di mana Koko Jari biasanya sih masalahnya ada di pada software ada tombol sama ada karena sekarang teknologi kamera di laptop itu sudah ada namanya shutter jadi setelahnya bahasa gampangnya itu buka tutup kamera iya seperti di bagian sini iya biasa ada iya kalau yang masalah tombol tadi kalau yang masalah tombol tadi dia ada di sini ini dia yang ini dia untuk disable enable kameranya karena biasa kan tidak sengaja ditekan biasa sama anak-anak ya takutnya dia kan dibilang artinya bermasalah padahal itu kan cuma tombol atau software kalau mic kira-kira ada beberapa user atau user datang komplain soal mic-nya tidak berfungsi pada saat online meeting oh kalau mic sama kayak tadi ada tombol disable enable-nya juga untuk buat mic seperti ini di tombol F4 kayak di Lenovo ini ya ini dia kira-kira kalau soal di software atau software driver-nya itu ada kira-kira juga hubungannya dengan tidak berfungsinya mic pada saat online meeting itu kok jari iya biasanya kalau punya software-nya itu kembali lagi tadi Windows-nya harus di update supaya memperbaiki book atau masalah-masalah pada software jadi itu tadi semua user pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan sama saya sudah terjawab jadi kalau masih ada orang tua-orang tua atau siswa-siswa yang bermasalah kamera sampaikan tolong dicek dulu tombol-tombolnya semua atau penutup kamera yang salah atau tatu tujuh kertas tatu tujuh jawaban bilang rusak komputer rusak laptop dicek dulu semua terus kalau jadi saya lagi punya pertanyaan lagi saya pikir-pikir dulu saya let ke dulu daftar pertanyaanku disini terus kalau saya lihat ada yang beda di laptop-laptop yang baru sekarang itu di touchpadnya berbeda modelnya berbeda hilang garis-garis pemisahnya apakah ada hal yang baru di touchpad di laptop-laptop baru sekarang oh iya sekarang touchpad yang sekarang itu sudah ada namanya fitur multi-touch iya multi-touch itu maksudnya kayak contoh kayak seperti ini kayak kalau mau zoom in zoom out tinggal geser dua jari seperti ini kalau mau buka window mau lihat semua window-window aplikasi yang terbuka tinggal tiga jari ditaruh ke sini baru di swipe down begini iya jadi canggih jadi seperti merek seperti laptop-laptop yang merek buah iya betul terus ada satu pertanyaan paling sering ini datang dari para ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak sekolahnya kecepatan internet apakah itu ada pengaruhnya sama spesifikasi laptopnya itu sendiri atau bagaimana kalau kalau untuk spesifikasi sih ada pengaruh pengaruhnya sedikit kayak contoh multitasking kayak contoh buka browser ada tab yang satu untuk download satu untuk nonton youtube itu kan prosesor yang bekerja kalau untuk multitasking tapi kalau mau yang paling signifikan tetap providernya jaringannya bandwidthnya itu paling berpengaruh terus ini pertanyaan terakhir ini saya pertanyaan patah baku pertanyaan anda langkut pasti gampang jadi pertanyaannya begini kalau saya atau orang teman itu punya uang lebih apakah sepadan tidak saya belikan anakku laptop-laptop yang spesifikasinya lebih mahal kayak laptop gaming atau laptop-laptop yang ultra yang bisa dilipat-lipat itu apakah sepadan atau tidak untuk ini ya untuk untuk anak-anak sekolah anak sekolah sepadan biasanya sih kita sekarang lihat ya di zaman sekarang ini sudah banyak konten kreator yang umur-umur SMP SMA itu sudah ada konten kreator sekarang umur-umur segitu biasanya kalau untuk orang tua itu bisa beli laptop-laptop yang spesifikasi tinggi supaya anaknya bisa mengolah kemampuan dari maksudnya mengolah kemampuan dari anaknya zaman dulu sekarang beda dia mau lihat kemampuan anaknya kayaknya dia anaknya ini bisa jadi konten kreator kan sekarang konten kreator sudah marak di mana-mana jadi sebenarnya worth it untuk untuk membelikan anak-anak yang spesifikasi laptop yang yang tinggi atas waktunya minta maaf mengganggu ini sudah di waktu kerjanya ada tidak pesan-pesan untuk para orang tua murid kira-kira ada tidak sepatakan untuk orang tua murid untuk orang tua murid carilah laptop yang sesuai dengan kebutuhan anaknya dan yang paling penting itu disesuaikan dengan budget juga yang penting tidak bikin susah karena sekarang laptop-laptop sudah serba bisa sekarang sudah canggih sudah apalagi sudah pakai ssd lebih cepat dibandingkan laptop yang sebelumnya oke Koko Jerry sekali lagi terima kasih banyak terima kasih banyak maaf sudah mengganggu oke semuanya selanjutnya itulah tadi kita sudah tanya-tanya sama Koko Jerry sampai ketemu di video berikutnya sampai ketemu di video selanjutnya bersama saya dengan Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati